selamat menikmati terbatas sampai kapan ya insyaallah kita akan berbincang terus dengan Kang Luqman nih tokoh segala tokoh dalam penulisan buku para tokoh gitu ya, Alhamdulillah Pak Luqman langsung aja kita nyambung kemarin, kemarin masih pemasan bagaimana cerita menulis sejarah Pak Luqman menulis biografi para tokoh rupanya ditulis dengan hati yang bersih silahkan, sekarang menulisnya dengan cinta silahkan, disini ada para tokoh-tokoh juga, Pak Ahmad Jani apalagi Mas Imam Suarjo ini kan, dari daerah ada dari NTT ada dari Jawa Barat ada juga dari Ibu Dada Khalidah ini saya kenal di Kongres Sumat Islam kemarin ini Ibu ya, apa tuh Alhamdulillah? Pak Luqman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillahirrahmanirrahim ada Mas Imam, ada Cidada ada ada wakil dari Anda juga, Mahsumi Ribon atau Ahmad Jani dan teman-teman lain saya ingin melanjutkan pembicaraan yang obrolan kita yang kemarin sore itu saya pertama sekali bertemu memuka dengan Pak Nasir itu ketika masih usia 9 tahun yaitu pada tahun 66 ketika diselenggarakan Tasakkur pembebasan tokoh-tokoh umat dan bangsa dari penjara underlama itu di Masjid Agung Alantar saya diajak oleh ayah saya jadi ayah saya itu aktivis GPI aktivis Masumi di saya tinggal di Cikaran di Bekasi sepertiga tahun di Bekasi itu pada tahun pada pemilihan umum tahun 1955 Masumi itu dapat 8 kursi IPKI dapat 7 Lalu MU dapat 3 kursi PNI 2 kursi PKI dan lain-lain itu masing-masing 1 kursi jadi bisa dibayangkan Giroh Al-Masumiah itu boleh saya sebut Giroh Al-Masumiah di Bekasi di Kabupaten Bekasi itu cukup tinggi karena Masumi memperoleh kursi terbanyak di Kabupaten Bekasi jadi ketika ada tak sakur syukuran karena Bapak-Bapak itu dibebaskan dari penjara pendulama saya diajak oleh orang tua saya dan masyarakat umat dari Cikaran itu berbondong-bondong berangkat ke Masjid Agung Al-Azal itu saya ingat betul kami naik truk 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 terbuka itu jadi sudah seperti apa aja mau mau apa mau misata kemana-mana orang tua saya itu sudah bikin lontong segala macam itu saya sendiri nggak apa sendiri umur 9 tahun kan tentu belum terlalu apa tapi saya ingat betul itu suasana meriah Masjid Agung Al-Azal itu penuh kami tidak kebagian masuk ke ruangan kami disitu aja di tangga nah itu pertumbuhan pertama tapi itu mengesankan saya karena orang tua saya itu selalu kalau ngobrol itu selalu disebut Pak Natsir Pak Prawoto Pak Saprudin nah itu untuk membekah lalu peristiwa kedua nah tetangga saya itu tetangga rumah orang tua saya di Cikara itu namanya Pak Hasif Ahmad Hasif Ahmad ini pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi dari Mas Sugi nah pada sekitar tahun 66 itu beliau menikahkan putrinya diantara tamu yang diundang itu Pak Natsir dan Pak Natsir hadir jadi begitu saya mendengar Pak Natsir bahwa hadir ini saya masih mungkin SD kelas 2 atau kelas 3 gitu saya sengaja bolos sekolah untuk kepengen ketua Pak Natsir nah Alhamdulillah ini begitu diumumkan itu melalui pengeras suara Pak Natsir tiba begitu saya lihat ada orang turun dari mobil saya langsung merobos itu saya sekedar kepengen salaman Alhamdulillah saya berhasil bersalaman nah apa yang kesan saya dari awal kesan saya Pak Natsir itu wajahnya wajahnya itu bersih kalau kita lihat Pak Natsir itu teduh jadi itu itu sesudah itu apa kesan itu meresap di di jiwa saya jadi bertahun-tahun ini Mas Imam Assalamualaikum Mas Imam Alhamdulillah 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 kalau kalau bicara soal apa Pak Natsir itu semua orang sepakat Pak Natsir itu wajahnya teduh orangnya lembut bicaranya santun tetapi dan saya kira ada Harisma tersendiri tetapi tidak berarti Pak Natsir itu saya pernah sampaikan dalam suatu kesempatan tidak berarti Pak Natsir itu tidak pernah marah untuk hal-hal yang tertentu kalau Natsir itu bisa meledak jadi misalnya saya di majalah media dakwah pernah menulis laporan menyambut Tamar Muhammadiyah tahun 90 lalu karena laporan Tamar Muhammadiyah kita wawancaralah tokoh-tokoh termasuk tokoh-tokoh Muhammadiyah ada seorang dosen ingat betul dosen IAIN Bandung namanya Doktor Ahmad Taksir itu mengeritik Muhammadiyah kata Doktor Ahmad Taksir Muhammadiyah itu seperti gajah gemuk bayangkan sudah gajah gemuk jadi sangat lambat kata Pak Ahmad Taksir lalu ucapan Doktor Ahmad Taksir itu kami angkat dia menjadi judul laporan utama di kasur majalah itu tetapi berbeda dengan dengan Ahmad Taksir Ahmad Taksir kan dia setelah untuk Muhammadiyah sepertiga gajah gemuk nah kami mengangkat itu menjadi anu kami beri tanda tanya jadi Muhammadiyah sepertiga gajah gemuk kita pakai tanda tanya begitu majalah terbit saya menyerahkan masuk ke ruang kerja Pak Nasir menyerahkan satu eksemplar majalah itu begitu Pak Nasir melihat judul membaca judul itu sama dia seperti gajah gemuk marah Pak Nasir marah majalah itu langsung di sobek itu sih covernya itu apa ini apa ini tidak ada kalimat lain yang lebih pantas untuk saudara kita terima kasih 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 Saya mau jelaskan, ini begini harus berjalan, jangan. Besok kita dapat. Besoknya kami dapat hadirlah Pak Nasir, Pak Anwar Haryono, Pak Yunan, Pak Bukhari Taman, dan sebagainya. Karena saya yang menulis laparan utama itu, saya bisa menjelaskan secara rinci. Saya menjelaskan, ternyata penjelasan saya itu masuk akal. Ketika penjelasan masuk akal, selesai. Pak Nasir, oh kalau gitu saya minta maaf kemarin sudah memarahi saudara. Jadi itu, jadi Pak Nasir itu orang yang sangat terbuka. Jadi bisa dia meledak, tapi meledak itu bukan soal pribadi, ini soal umat. Itu bisa maaf. Tetapi juga Pak Nasir itu orang yang bisa kita debat. Tentu ketika datang memo dari Pak Nasir buat Pak Bukhari Taman. Intinya mengatakan bahwa sebaiknya saudara X itu nggak usah lagi diberi ruangan di majalah kita. Nggak usah lagi dia nulis di majalah kita. Dia nulis biarlah dia nulis di tempat lain. Pak Bukhari Taman panggil saya, ditunjukkan nama ini. Lalu komentar saya, ya waktu itu masih aktifis, masih semangat 45. Saya bilang, Pak Bukhari ini nggak benar nih Pak Nasir ini. Apa beda Pak Nasir dengan Soeharto? Kok melarang orang menulis? Nah, nggak begitu kata Pak Bukhari. Saya bilang, nggak. Ini nggak bisa dibiarkan Pak Nasir begini. Besok saya akan temui. Berusaha keras Pak Bukhari itu mencegah. Jangan katanya. Pak Nasir sedang sakit, jadi sebenarnya jangan lagi menambah-nambah pikiran beliau. Oh nggak Pak, ini harus saya koreksi. Jadi besok pagi, saya dari rumah ini, dari Cicurung ini, dari Sukabumi, langsung ke rumah Pak Nasir. Jadi dari sini naik bus sampai Ciliditan, dari Ciliditan kalau nggak salah saya naik PPD nomor 46 itu, persis turun di depan rumah Pak Nasir. Kaget Pak Nasir, pagi-pagi kalau udah nongol ini kan. Ada apa? Saya cerita Pak. Saya kemarin terima memo ini bunyinya. Betul dari betul. Iya. Saya nggak pakai, apalagi nggak pakai bahasa bahasi, langsung saya katakan, kalau begitu Pak, apa beda Bapak dengan Soeharto? Kok melarang-larang orang menulis? Oh, itu berdebat kami mungkin ada setengah jam. Waktu kami berdebat itu datang tamu Pak Bahrun Marto Soekarto. Jadi dia nggak tahu kalau kami sedang berdebat, dia duduk aja. Dan Tuan Nasir pun nggak menyuruh dia tua. Jadi Pak Bahrun itu menyaksikan kami berdebat. Tengah jam Pak Lasir gebrak meja. Dia berdiri, nanti duduk, nanti gebrak meja. Sampai akhirnya saya pikir, sudah lah saya sudah menyampaikan pendapat saya. Lalu saya katakan, ya baik Pak, saya sudah paham maksud Bapak. Tapi saya tetap 37. Jadi kita sepakat untuk tidak sepakat. Oh ya, kenapa sepakat? Sesudah itu kami ngobrol soal lain itu cair. Nggak ada tanda-tanda bahwa sebelumnya kami berdebat. Nggak lama sudah itu datang Pak Anwar Haryono. Nah, karena sudah datang Pak Anwar Haryono, saya tahu diri ini sudah pasti ada permintaan penting. Saya pamit. Nah, ini yang luar biasa, yang sampai hari ini saya nggak pernah lupa. Waktu saya pamit itu. Dan ini kan kebiasaan Pak Nasir. Akhlak diantar akhlak Pak Nasir itu. Kalau ada tamu, itu dia antar. Tamu tua pamit. Dia antar sampai pintu. Jadi saya pulang itu. Pak Nasir itu mengantar saya sampai ke pintu. Dan baru terdengar dia menutup pintu itu sesudah saya keluar dari pagar. Mas Imam tentu ingat itu kan. Di depan itu, di jalan coklat minata itu, di depan rumah itu ada pagar kecil itu kan. Kita menghilang di situ. Nah, sudah saya menghilang dari halaman rumah Pak Nasir itu untuk stop. Mbak Jai, baru terdengar pintu rumah itu ditutup. Wah, saya merasa ini luar biasa. Padahal. Nah, saya ini kan cuma stop. Pak Nasir itu ketua. Ketua Dewan Da'wah. Saya bekerja ya walaupun di media da'wah. Media da'wah itu kan bagian dari Dewan Da'wah. Kan bisa saja Pak Nasir mengatakan, ngapain kamu pagi-pagi di sini? Ya, pergi sana. Bisa saja saya diusirnya, bahkan mungkin dipecatnya bisa. Belum pagi-pagi datang gue ngajak debat. Tapi itu enggak dilakukan. Jadi, itu luar biasa. Saya enggak bisa melupakan itu. Bayangin saya anak ingusan mendebat wakil presiden Muqtama Alam Islami coba. Bekas penerbangan menteri. Tapi Pak Nasir meladeni. Nah, yang ketiga ini pengalaman saya juga. Satu ketika Pak Nasir itu minta saya datang. Kebetulan harinya itu pas hari Idul Adha. Dulu itu Dewan Da'wah itu biasanya kalau Idul Adha suka ikut Saudi. Nah, kalau ikut Saudi itu kadang-kadang suka mendahuli satu hari sebelumnya. Jadi, maka saya agak susah juga. Karena saya kan tinggal di kampung, Idul Adha sesuai dengan jadwal pemerintah, enggak ikut Saudi. Tapi ya saya iyakan saja. Nah, Pak Nasir kalau menunggu pokoknya saya tunggu saudara sebelum yuhur jam-jam sebelas lah. Karena saya harus salat-salat dulu. Ya silaturahmi itu dengan tetangga sekitar. Lalu saya berangkat. Jadi, Pak Nasir itu menunggu saya di Keramat, di Dewan Da'wah. Jadi, praktis saya datang itu sekitar setengah dua belas. Pak Nasir baru kembali ke rumah jam sebelas lima belas. Jadi, waktu saya tiba di Keramat itu, disitu masih ada sekretaris pribadinya. Ustaz Misbah Malim. Kata Ustaz Misbah. Wah, itu ditunggu tadi. Kita panahir baru seperempat jam lalu. Pulang. Lalu saya pinjam telepon, saya telepon ke rumah Pak Nasir. Saya menyatakan mohon maaf. Saya terlambat. Dan karena itu saya minta izin. Saya mau datang ke rumah. Disitu kami berdebat. Pak Nasir bilang, tidak. Ini salah saya. Karena saya sudah setua ini. Kok masih juga enggak sabar. Kenapa saya enggak tunggu saudara bareng 15 menit lagi? Ya Pak, sebenarnya enggak apa-apa. Saya ke rumah. Enggak, enggak. Yang perlu saudara itu saya. Yang minta saudara datang itu saya. Jadi harus saya datang. Jadi ditolak rasa kita ke rumah itu. Pak Nasir kembali lagi. Datang lagi. Sekitar jam sudah juhur itu Pak Nasir datang lagi. Kerama. Jadi inilah menurut saya. Akhlak seorang pemimpin yang luar biasa. Kita bisa ngobrol. Kita bisa berdebat. Dan dia menghargai. Dan ketika ketemu lagi saya ternyata apa urusannya. Ya menurut saya urusannya itu sebenarnya bisa disampaikan lewat seupun. Waktu itu ada kunjungan paus paulus apa johannes paulus ya. Paus ke apa johannes paulus kedua. Kunjungan ke Indonesia. Kemudian ketua PSP Muhammadiyah Pak Airpah Rudin itu bikin surat terbuka buat paus. Judulnya itu saya ingat. Sugeng rauh. Lansugeng kudur. Promopaus. Kenapa saja Pak Airpah Rudin itu. Isinya memprotes penyebaran agama Kristen yang menggunakan cara-cara yang menyalahi diakonia. Jadi menyebarkan ya dengan ini-ini dan sebagainya. Tulisan Pak Airpah Rudin itu kemudian ditanggapi. Saya ingat betul antara lain oleh Romo Mangunijaya. Pak Nasir ketika bertemu saya beliau tunjukkan majalah. Majalah hidup kalau gak salah. Sudara sudah baca tulisan Pak Airpah Rudin. Ya sudah Pak. Sudara sudah baca tulisan Mangunijaya ini. Tak belum Pak. Ini sudah siapa tokopikan satu. Coba sudah baca. Dan jangan biarkan. Itu saya ingat untuk kalimatnya Pak Nasir. Jangan biarkan Pak Airpah Rudin sendirian. Jadi rupanya Pak Nasir memanggil saya itu sekedar mau minta supaya saya bikin tulisan menanggapi tulisan Romo Mangunijaya itu. Tapi kalimatnya itu. Jangan biarkan Pak Airpah Rudin sendirian. Dan itu memerlukan untuk menyampaikan langsung. Yang menurut saya padahal lewat telepon itu bisa disampaikan. Yang pada hasil saya itu harus sampaikan secara lisa. Nah ini menurut saya soal apa ya? Soal impresi. Jadi lain kan lewat telepon dengan lewat bicara lain. Jadi itulah. Soal sekalian ini yang saya catat dari akhlak Pak Nasir itu. Karena itu sedikit-sedikit kemudian saya kumpulkan serpihan-serpihan itu. Hal-hal mengenai Pak Nasir itu saya kumpulkan. Dan ketika kemudian saya mendapat tugas diminta oleh Pimpinan Dewan Dawa untuk menulis biografi Pak Nasir, itu saya tulis dengan penuh rasa cinta. Bagaimana saya tidak mencintai tokoh seperti ini. Ya tadi tokoh yang bisa kita ajak ngobrol, bisa kita ajak, kadang-kadang kita ajak bercanda juga bisa. Yang bisa kita ajak debat. Tokoh yang tidak alergi terhadap kritik. Nah saya teringat satu lagi. Ketika Irak menginvasi Kuwait, yang kemudian akhirnya Irak digempur oleh tentara sebut. Itu sikap Dewan Dawa itu membela Kuwait. Mengecam Irak. Waktu itu saya dan teman-teman lagi dekat sekali, dan lagi akab dengan Bang Ridwan Saidi. Bang Ridwan Saidi punya pandangan yang berbeda. Dan itu masuk akal. Ini enggak benar kata Bang Ridwan ini. Sekutu ini harus kita serang. Jadi, selama Perang Teluk itu, media Dawa itu sikapnya membela, mengecam sekutu. Itu kita tulis. Dan Pak Nasir enggak pernah negur. Cuma suatu ketika, itu pilihan Dewan Dawa, sebenarnya enggak ada yang menegur itu apa, itu media Dawa kok. Enggak. Suatu ketika, saya ke ruangan, ke ruangan Pak Nasir. Jadi, sambil tersenyum, Pak Nasir mengatakan, ah, sudah bukari. Ini rupanya yang tiap bulan menyindir-nyindir saya saja ini. Tapi sambil senyum. Wah, saya sudah paham. Ini maksudnya mungkin ini suatu. Ya, saya bilang kemarin, kan perlu ada plastik. Ya, ya, ya. Tapi saudara nyindir-nyindir saya terus. Jadi, itulah. Karena itu, ketika saya diminta menulis ini, saya betul-betul menulis ini dengan cinta. Saya cari bahan. Saya, saya ingin betul-betul supaya yang saya tulis ini sesuatu yang baru. Karena, tidak kurang dalam catatan saya ada 15 buku tentang Muhammad Dhafir yang sudah ditulis seorang. yang sama. Jadi, kalau saya tulis lagi sesuatu yang sama dengan itu, ya, buat apa? Tentu nggak bisa 100% beda sama sekali. Tapi, Insya Allah, perspektif saya berbeda dengan perspektif 15 buku yang lain. Jadi, saya, karena saya menulis ini dengan perasaan cinta yang insya Allah ikhlas. Karena itu, dari awal saya ingin supaya buku ini beredar luas di masyarakat. Bukan hanya menjadi bacaan kita-kita saja. Tapi ini harus berluas di masyarakat. Karena saya juga punya pengalaman. Dulu saya pernah menulis, misalnya, biografi Pak Anwar Haryono. itu di resensi antaranya yang meresensi si Republika. Di akhir resensi, jadi, si penulis resensi itu memuji buku ini. Tapi di akhir resensi dia bilang, buku ini bagus, informatif, banyak hal-hal baru. Sayang, buku ini susah dikari di pasaran. Nah, saya tidak ingin itu terulang. Jadi, karena itu, dari awal saya ingin bisa mengatakan, ini mesti diterbitkan oleh corner business yang lebih profesional, yang punya jaringan pemasaran luar. Itulah, saya kira Pak Seklin, yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Itu juga yang saya kira, saya tulis, walaupun sepihan-sepihan, misalnya, ketika saya menulis ini. Ketika saya menulis Merawat Indonesia ini. Ini kumpulan tulisan-tulisan pebek, mengenai tokoh-tokoh, dan peristiwa. Ada tentang Pak Yunan, ada tentang Bu Yahamka, ada tentang Pak Sukiman, ada tentang Sultan Sahrir. Juga ini. Ini, bahkan ini sampai ke Vencesumual pun saya tulis. Vencesumual itu tokoh formesta, agamanya Mas Rani. tapi ketika Pak Sapludin kesulitan uang, untuk mengembalikan uang jamaah, gara-gara kasus jamaah gambela yang nggak boleh merapat di Tanjung Priuk. Pak Asap itu sudah jual rumah, udah segala macam, untuk mengembalikan, apa namanya, untuk menyelesaikan soal ini, udah cukup. Akhirnya datang ke Vencesum. Pak, Sapludin itu mau pinjam uang, kira-kira 30 ribu dolar. Vencesum itu nggak banyak cakap, dia buka cek, itu 50 ribu, bukan 30 ribu. kira-kira 30 ribu. Kenapa kira-kira 30 ribu? Kira-kira 30 ribu? Karena saya tahu, orang-orang seperti Naksir, Satrudin, Rum, Burhanudin Arahad, itu kalau dia minta uang, minta bantuan, itu bukan buat dirinya. Itu pasti buat umat. Mereka itu pemimpin-pemimpin yang tahan hidup miskin. Tapi tidak tahan melihat kemiskinan orang lain. Wah ya, lalu menarik. Lalu komentar Pak Naksir, anak Penci itu, setengah bercanda, kata Pak Naksir, Penci semua hal itu, itu salah lahir. Dia itu muslim yang lahir di keluarga Kristen. Dan Penci mendengar itu ya ketawa saja. Karena dia merasa, Begitulah akrabnya Pak Naksir dengan Tawara Pimpin Masum itu, dengan Penci semua. Saya kira itu dulu. Mudah-mudahan diadakan taatnya, saya enggak tahu apakah ada anggapan balik, terserah kepada Pak Sekien. Sementara itu dulu, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajak Allah heran, Kang Luqman Hakim, Alhamdulillah ya, kita semakin kagum. Saya berharap, para senior ini, barangkari Mas Imam, Pak Ahmad Yani, Ibu Danda, bisa menambahkan cerita-cerita, yang mendukung ceritanya Pak Luqman ini. Bahwa memang, Pak Nasir ini orang yang juga bisa marah gitu ya, bisa diajak berdebat gitu. Kan susah mencari seorang pemimpin sekarang, biasa ada jebat ini kan susah. Ya, itu tadi yang muda-muda. Ini, ada enggak? Mas Imam. Mas Imam itu, dia punya cerita tentang Pak Nasir main biola itu. Ya, cerita lah Mas Imam ya. Bisa cerita langsung bertemu, atau mungkin cerita yang tidak langsung, tapi bisa dipertanggung jawabkan. Mas Imam dulu apa, Pak Ahmad Yani dulu nih, Ribbon dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, termasuk orang yang enggak bosen-bosen, kalau udah mendengar, atau membaca tulisannya Bang Luqman. Baik tentang Mas Umi, maupun toko-toko yang lain. Jujur, saya kira, kita tinggal, tidak banyak lagi orang yang mampu menulis sejarah, yang mengalami sejarah dengan toko-toko itu. dengan sikap yang sebagaimana tadi, kemukakan Bang Luqman, mungkin agak, generasinya udah tinggal Bang Luqman, kalau udah di atas, udah enggak ada lagi. Memang ada toko-toko baru yang muncul, beberapa sejarah ada adik-adik kita itu. Tapi kelihatannya, pengetahuan mereka terhadap toko-toko itu, bukan karena sentuhan, tapi berdasarkan bacaan dan literasi yang, literasi dan bacaan oleh mereka masing-masing seperti itu. Nah, karena ada jarak yang memisahkan. Jadi bersyukur betul, saya kira Bang Luqman, Bang Luqman ini kalau dalam kategori Rasulullah, kan dia sahabat. Ya kan, orang yang ketemu dengan, yang langsung, bertemu langsung dengan Pak Nasir. Tapi adik-adik kita sekarang ini, kategori ini bukan sahabat ya. Dia ketemu, mungkin tidak hanya dengan sahabatnya lagi, dengan tabiin-dabiinnya lagi seperti itu. Nah, saya kira Bang Luqman, perlu banyak lagi, menorekan. Karena kalau bercerita Mas Sumi ini begitu banyak. Saya belum melihat, visi Mas Sumi itu, kalau bicara politik dan lain sebagainya, begitu banyak. Ada 115-an. Punya literasinya, dan ditambah dengan karya-karya Bang Luqman. Tapi, kenapa begitu Mas Sumi itu begitu besar? Ya kan? Apa hanya faktor-faktor, tokoh-tokohnya saja, atau dukungan lain, ada, ada, ada yang lain untuk saya. saya mendapat jawabannya itu, nanti bisa dikonfirmasi juga sama Bang Luqman. Beberapa waktu yang lalu, saya berkomunikasi, cukup lama bicara dengan Jabarudin, dari Palembang, P3, Palembang. Nah, Saudara Jabarudin ini, dia berceritakan begitu pasif juga, kayak Bang Luqman. Tapi memang lokalnya, adalah dalam konteks lokal Sumatera Selatan. Menyangkut bangsa, juga adalah Babel, Bang Kablitung, tentang Mas Sumi itu. Nah, ternyata ada faktor lain yang menurut saya diceritakan, begitu kuatnya dukungan, para saudagar, ya kan? Dukungan para, pedagang-pedagangan, pedagang itu, terhadap Mas Sumi. Sehingga Mas Sumi itu, saya nggak tahu nih, coba konfirmasi dengan Pak Kuman. Kalau sekarang ini, kayak kurator, apa-apa, dia punya juga unit-unit usaha, yang seperti itu, yang diusahakan, yang hasil dari usaha itu, mereka baik orang per orang, itu yang dia sumbangkan, kepada Mas Sumi. Kalau kita lihat juga, suragar-suragar di Pakalongan. Nah, itu menurut saya, belum ada yang menuliskan, yang mengangkat Mas Sumi dalam perspektif ekonomi. Nah, Mas Sumi dalam perspektif agama sudah ada, Mas Sumi dalam perspektif politik, sikap politiknya sudah, tapi bagaimana Mas Sumi dalam perspektif ekonomi itu, baik dengan kebijakan-kebijakannya, karena beberapa tokoh Mas Sumi itu pernah memegang, tumpuk-tumpuk kepemimpinan di sektor-sektor ekonomi, kayak Pak Prudin, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, kebijakan-kebijakan dalam sektor ekonomi, dan maupun dukungan terhadap itu, kita kekurangan literasi tentang itu, Bang Luqman. Mungkin Bang Luqman yang bisa lagi melacak, dan menuliskan itu. Itu permohonan sesungguhnya. Nah, yang kedua, saya kenal Pak Nasir, ini kan kenal saya relatif lebih muda dari Bang Luqman. Tentunya kenal Pak Nasir ini setelah saya masuk HMI, yang bisa betul. Ya, mendengar namanya ya, karena Sungsel itu juga daerah yang Pak Sumi menang. Artinya ya, keluarga besar saya ya, Mas Umilah, Muhammad Dia, bahkan Muhammad Dia itu lahirnya dari Kampung Halaman, Pak Air Parudin, juga itu udah bagian kayak keluarga-keluarga kita, karena dia pernah tinggal lama di Kampung Halaman saya. pernah mendengar selintas-selintas, tapi tidak begitu konten, karena mati anak-anak di SMP seperti itu. Nah, baru mengenal sosok Pak Nasir itu setelah saya masuk HMI. Setelah HMI, tentu kita diwajibkan membaca-baca buku dan lain sebagainya. Itu pun belum ketemu fisik. Baru ketemu fisik dengan Pak Nasir itu adalah gonjang-ganjing asas tunggal. Nah, tahun 1985. Baru di situ kita ketemu dengan Pak Nasir, setelah kita minta sikap bagaimana harus mengambil, dan saya melihat bahwa Pak Nasir itu dalam hal-hal memberikan keputusan, dia tidak pernah mendikti, dia menyerahkan, dia memberikan gambaran pikiran, pertimbangan-pertimbangan, tapi keputusan akhir diserahkan, diserahkan juga kepada kita untuk mengambil keputusan. Itu yang menurut saya. Dengan memberikan argumentasi. Saya ingat pada waktu itu Pak Nasir mengatakan selama 3 Maret, coba baca buku saudaranya Deli Arnur itu, baru terbit itu. Nah, pada waktu itu kan baru terbit bukunya Pak Deli Arnur, Islam, Pancasila, dan Azaz Tunggal. Seperti itu. Nah, dia coba baca itu. Nah, setelah itu kita baca, dan kita tahu sikap pada waktu itu kan HMI terpecah dan saya mungkin termasuk golongan yang kelompok yang mendukung MPO. Setelah itu kita berkomunikasi mulai intens sesungguhnya, karena kita dikucilkan pada waktu itu. Satu-satunya orang tua kita yang bisa berhadap itu adalah Dewan Da'wah. Keluarga Dewan Da'wah. Dan dia juga yang memberikan referensi-referensi sehingga HMI, MPO itu, menjadi perwakilan baik Dewani maupun EFCU. Seperti itu. Itu yang menurut saya. Tidak hanya itu. Dia tahu bahwa kita membutuhkan aspek dana, dia bantu juga, tapi melalui Pak Aim Lutfi. Saya ingat betul itu. Kalau saudara butuh apa-apa, coba hubungi Pak Aim Lutfi. Jadi kita kasih alamatnya, maka kita waktu itu sempat bersyakurahani dengan Pak Aim Lutfi. Itu di tempatnya, di daerah Raul Mangun tersebut. Nah, saya melihat bahwa dia tidak memaksakan kehendak dengan pandangan-pandangan dia. Dia tetap menyerahkan keputusan itu kepada kita. Setelah kita mengambil sikap seperti itu, dia memberikan dukungan dan memberikan, kan sikap mengambil, tetap memilih azas-azas Islam itu menimbulkan konsekuensi logis. Nah, setelah kita mengambil sikap itu, dia tetap memberikan dukungan dan lain sebagainya. Itu yang pertama, yang kesan saya ke Pak Nasir. Kesan saya yang kedua adalah, saya tidak tahu apakah dia melacak, apakah dia mendapat informasi dari mana dan lain sebagainya. Sehingga pada satu kesempatan dia mengundang, beberapa kali, saya ingat betul, Saudara Egi Sudjana, saya tansil beberapa itu ke Dewan Da'wah. Setelah itu dia mengatakan, cocoklah kita-kita ini adalah, memang nekturnya itu, mungkin bisa ikut di petisi 50 pada waktu itu. Nah, kita mengatakan susah Pak, petisi 50 itu kan kelompok yang terbatas, kelompok yang meneratangan sendiri, yang besar seperti itu. Kalau tidak dapat referensi, ya, saya yang akan mereferensikan. Tapi syaratnya satu katanya, kalian di sana, di petisi 50 itu, hanya mendengar. Jadi mendengar saja, ya seperti itu, tidak bicara. Nah, saya tidak tahu apa maksudnya mendengar, tidak bicara, itu enggak paham pada waktu itu. Nah, pada waktu itu, seingat saya ada empat orang yang direkomendasikan itu saya, Egi Sudjana, tansil satu lagi, satu lagi saya lupa itu. Saya lupa betul itu. Nah, akhirnya, tapi sebelum kita ke sana, disuruh menghadap Pak Anwar Haryono. Nah, saudara, sebelum ke sana, saudara harus ketemu Pak Anwar Haryono. Nah, kita disuruh ketemu Pak Anwar Haryono di kantornya Pak Anwar Haryono di jalan Cekini, di lembaganya Pak Haryono di Cekini tersebut. Nah, akhirnya, kita ketemu Pak Haryono, Pak Haryono ngasih gambaran apa diskusi 50 dan diskusi tiap hari Selasa itu, dan kita boleh hadir, tapi tidak boleh bertanya. Nah, cukup, tidak boleh mencatat, cukup mencatatnya di dalam ingatan. Seperti itu. Nah, ya saya datang saja. Ya, mungkin, saudara Egi, ya, karena merasa ketua umum, mungkin ketua umum MIMPO, punya nama besar, seperti itu kali ya. Ya, mungkin satu kali, dua kali pertemuan, sabar tidak bicara. Nah, ketiga kali, empat kali dia mau bicara seperti itu. Dan dia tidak boleh bicara memang. Dilarang bicara pada waktu itu. Nah, berikutnya kami dipanggil lagi oleh Pak Haryono, kan sudah disampaikan. Di sana itu seperti ini, yang merekomendasikan dari tokoh-tokoh Islam, Pak, termasuk salah satunya adalah Pak Nasir. Nah, itu juga yang mungkin menyebabkan saudara Egi Sejana tidak betah. Ya kan, tidak betah seperti itu. Dia ngomong, makasak kita disuruh mendengar saja, yang tidak punya gagasan dan pikiran. Ya, saya orang yang, yang, ya kena kegiatan juga nggak ada, setiap hari Selasa pada waktu itu. Ya, dengan juga, di samping mencari ilmu, mendengar berdebat, berdebat bapak-bapak itu juga. Karena, setiap kali pertemuan hari Selasa di petisi 50 itu, ada makannya kan. Ya, sudah lah. Sekalian makan enak juga lah, seperti itu. Dan saya persis, konsisten betul, ikut-ikut pertemuan, dan konsisten betul tidak bicara. Ya kan, hampir 2 tahun lebih, hanya mendengar saja. Nah, tapi memang bagaimana untuk mengulas itu, bukan berarti tidak disiakan forum oleh Pak Nasir dengan Pak Duar. Kita dibuat lagi forum, itu hari Selasa, kalau tidak salah, hari Jumat atau hari Kamis, mendiskusikan pembicaraan kita di 50 itu dengan Pak Duar Hari Yoro, di Cekini. Jadi, bagaimana pandangan kamu tentang perebat? Nah, baru menyampai, setelah lebih kurang 2 tahun menurut saya, Pak Anwar Hari Yoro memanggil lagi, Saudara Yanni, Saudara, sudah sering ikut dapat, sudah kita, sudah kita dengar, nah, sekarang, sudah saatnya juga kamu boleh menyampaikan gagasan dan pikiran kamu, di pertemuan itu, tapi, jangan terlalu panjang-panjang. Nah, saya sudah mulai, dan saya tidak menunjukkan, apa menunjukkan tangan dikara, di buka perdayaan, saya tetap saja tidak berani menunjukkan tangan, karena di seluruh tokoh-tokoh semua kan, ya kan, dari TNI-nya, ada Pak Mane Sofyan, ada Pak Abdul Majid, walaupun saya, kapasitas saya pada waktu itu sudah pengurus PBIMI, tapi, saya tetap, Pak Anwar Hariyono yang menyampaikan, mungkin, kita dengar suara anak muda ini, Pak Saudara Yanni, Pak Anwar Hariyono lah yang memberanikan, mengurus saya, mempersilahkan, untuk bicara di petisi 50 itu. Nah, Pak Nasir memang jarang ikut pertemuan, di petisi, kecuali ada hal-hal yang menyakut yang penting, ada isu-isu yang harus dibahas petisi 50, baru Pak Nasir hadir, tapi yang hadir tiap hari itu ada Pak Nwar Hariyono. Nah, itu menurut saya, bagaimana cara orang tua kita, ya kan, mengenalkan, mengenalkan, mungkin dianggap kadir-kadirnya, di kelompok-kelompok lain, dan sekaligus menurut saya adalah melatih kita. Nah, itu yang kesan saya pertama. Nah, yang kedua, kesan saya juga adalah, tadi, Bang Lukman, menyatakan, Pak Nasir itu pernah marah nggak? Saya menyaksikan sendiri, betapa marahnya Pak Nasir, ya kan, kita ingat pada tahun 90-an itu, kalau ada Pak Nasir datang juga ke petisi 50, ada tabloid monitor baru keluar, yaitu yang dibuat oleh Aswindu, yang membuat, ranking, ya kan, Nabi Muhammad, dibawa, dibawa Aswindu, bahkan, seperti itu. Nah, Pak Nasir ditanya sama si, Yopi Lasut, Yopi Lasut minta komentar, kenapa Yopi Lasut, pada waktu itu kan, wartawan juga, wartawan dari luar negeri ya Pak Pak, minta komentarnya, komentar Pak Nasir atas, survei yang dilakukan oleh Aswindu, seperti itu. di situ saya lihat Pak Nasir, marah sekali dia, seperti itu. Begitu marah sekali Pak Nasir, dengan muka merah, dia menunjuk, saudara Yopi Lasut, seperti itu. Ini, yang saya ingat, ini adalah penistaan dan pelecehan, terhadap Nabi kami, seperti itu. Nah, itu, menurut saya, saya ingin menyambung aja, apa yang dikebukakan oleh, oleh Bang Lukman. Nah, menurut saya memang, susah, kita mencari tokoh, sosok, kayak model Pak Nasir, seperti itu. Tidak hanya tokoh Pak Nasir, saya kenal, Mas Umi besar itu kan dengan, beberapa tokoh-tokoh yang lainnya, seperti itu. Walaupun, titik sentralnya ada di Pak Nasir. Nah, saya melihat, kenapa Pak Nasir ini, menjadi tokoh, tokoh yang begitu, seperti itu. Karena Pak Nasir kan, bukan ketua umum Mas Umi yang pertama. Pak Nasir juga bukan, kualifikasinya ulama, seperti itu. Nah, menurut saya, di samping, karena tokoh-tokoh Mas Umi itu begitu banyak, Pak Nasir ini menjadi, menurut saya, apa ya, titik temu, dari berbagai macam tokoh itu, atau menjadi katalisator, ya kan, dari berbagai macam tokoh, pemikiran yang ada di Mas Umi itu sendiri. Menjadi, dia menjadi representasi, bisa menampung, berbagai macam aliran pikiran-pikiran, yang ada di Mas Umi itu sendiri, atau tokoh-tokoh Mas Umi itu. Nah, saya lihat, tak kala itu, mungkin yang sekarang ini, agak jarang, ya kan. Walaupun, berbeda pandangan politik, berbeda pandangan ideologis sama sekali, sikap-sikap itu juga, agak susah, kita lihat, dengan tokoh-tokoh yang ada sekarang ini. Nah, begitu juga, Bang Lukman sering memberikan saya data-data, ya kan. Tak kala, saya di Dewan Dawa, dianggap, tokoh sia, waduh, pernah juga, saya dipanggap, saya bilang, gimana tokoh sia, saya ajaran sia, saya nggak kenal, dan lain sebagainya, seperti itu kan. Nah, ternyata, ada, pendapat saya, waktu saya DPR itu, pada waktu kasus, di Bandura pada waktu itu, kasus sia dan, suni itu kan. Nah, ada yang menyatakan tentang, saya dianggap, minta MUI, mencabut, statement bahwa sia itu, adalah aliran sesat. Nah, itu diputar balikkan, oleh yang delegasi yang hadir, pada waktu itu. Karena, delegasi hadir itu, dari kawan-kawan, kawan-kawan si A itu, ketemu kawan Pak Marzuki Ali, Pak Marzuki Ali minta, kami menampingi, karena kami pada waktu itu, yang turun ke lapangan, ke Madura. Nah, saya menyatakan, pada waktu itu, memang, tidak dalam kapasitas, MUI, untuk mencabut, atau menyatakan, bahwa, aliran si A itu, apa seperti, aliran si A itu, cuman, kapasitasnya, MUI, untuk menyatakan, aliran itu sesat, atau aliran itu tidak sesat, dengan, pandangan seperti itu. Tapi kalau ada, ada apa ya, apa, untuk dicabut, badan hukumnya, atau apa, saya bilang, itu, kualifikasinya, saya bilang, tugasnya Jaksa Agung. Nah, kata-kata itu, yang dipelintir, dan sempat di Dewan Da'wah, keluar itu, karena saya aktif di Dewan Da'wah, akhir-akhir ini, dalam rangka Masini Ribbon, sudah keluar, Bang Luqman mengirim malah, bagaimana Pak Nasir, diterima, atau kunjungan ke Iran, seperti itu. Nah, saya lihat kok, tokoh yang Pak Nasir, seperti itu, dia bisa kunjungan juga, ke Ayatullah, pada waktu itu, di Iran, dan lain sebagainya. Bahkan dengan PKI, sendiri pun, masih bisa, berselaturhani, saya kira, dengan, hal-hal yang bercepat, sisi kemanusiaannya. Jadi itu, yang saya ingin tambahkan, tapi harapan saya, satu lagi, ke Bang Luqman, kalau bisa, memang, coba, tokoh, Masumi, atau Masumi, dalam perspektif ekonomi. Nah, kenapa ini penting, menurut saya Bang Luqman, kondisi kita, air-air ini, saya kira, ada, pertarungan, yang, yang harus memang, ke depan ini, karena Covid, ini tidak akan berakhir, dan peradaban ini, akan rumpu. Kan saya tadi, lama, juga diskusi, dengan Bang Rizal Ramdi, dan lain sebagainya itu, kondisi ini merata seperti ini, artinya, konsep, konsep ekonomi, kapitalis, dan lain sebagainya, dan konsep-konsep peradaban, tidak mampu menyelesaikan peradaban dunia ini. Maka, satu-satunya peradaban itu, adalah Islam. Dan Islam, dalam membuktikan, dengan peradaban Islam itu, dunia itu maju. Nah, kita kan membutuhkan, literasi, literasi yang seperti itu. Nah, mungkin Bang Luqman bisa, ya kan, mencari malacak lagi, bagaimana sih, pikiran-pikiran Masumi, tentang ekonomi, dan lain sebagainya. Dan, konsep-konsep Masumi tentang, ekonomi, dan lain sebagainya. Itu yang, yang saya ingin menampakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ini ya, Pak Panaman Kang Luqman, waktunya memang, maupun 15 menit. Mungkin memang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan suara saya ya. Ya, silahkan. Ya, jadi, perkenalan saya dengan Pak Nasir, pertemuan secara fisik itu sangat jarang. Bahkan, apa namanya, baru secara fisik itu ketemu yang lebih agak banyak itu di Jakarta. Tetapi sebelumnya pernah ketemu di Jawa Timur. Tak terkenal nama Pak Nasir, sejak saya kecil mula. Sejak saya di sekolah PGA, saya ATBPI, ayah saya, mantan sekretaris Mas Suni, anak cabang, sering bercerita tentang Pak Nasir. Secara satu cerita yang saya sangat ingat sekali adalah, bahwa, suatu saat, ketika itu, ketika semua masih ada di Mas Suni, lalu, NU keluar dari Mas Suni, di Muktamani dan Bolembang, ayah saya yang orang pesantren, saya menduga ayah saya dulunya adalah NU. Tetapi, dia dipasang di Mas Suni oleh Kiai-nya. Maka, ketika itu, Pak Nasir datang ke pesantrennya ayah saya, ayah saya yang sudah berumah tangga dipanggil oleh Kiai-nya, untuk menemani Pak Kiai itu, menemui Pak Nasir. Ceritalah tentang Pak Nasir, tentang, gimana, apa yang itu keluar dari Mas Suni dan lain-lain. Lalu ceritakan bagaimana perjuangan Islam. Apa kata Pak Kiai itu? Apa yang dikatakan Pak Nasir, itulah yang benar. Nah, kemudian, ayah saya tanya kepada Pak Kiai itu, jadi saya bagaimana, apakah saya tetap di Mas Suni ataukah saya keluar? Kalau saya keluar, kemungkinan akan bergabung dengan NU. Kata kaya saya, tidak, jangan keluar, kamu tetap di Mas Suni. NU banyak yang ngurus, tapi Mas Suni jarang yang ngurus. Maka urus sama Mas Suni. Itulah kenapa sampai akhir hayatnya, ayat tentang Mas Suni, dan setelah Mas Suni bubar, dia masuk ke Muhammadiyah, kemudian ketika parmusi lahir, dia juga jadi parmusi. Jadi nama Nasir Pertan Makris Dengar adalah dari ayah saya. Di samping itu, ayah saya memang orang yang suka baca. Jadi di rumah banyak sekali buku-buku tentang Mas Suni, tentang Pak Nasir. Yang saya betul adalah kapita selekta jilis 1 dan jilis 2, dan juga buku-buku tipis, buku-buku kecil tentang pikiran-pikiran Pak Nasir. Tadi disebutkan oleh Pak Adin Dayani tadi, kelebihan Pak Nasir dan kekurangannya. Saya melihat, salah satu kelebihannya Pak Nasir, kenapa dia dikenal, kenapa dia dipakai oleh Bung Karno, adalah pikiran-pikirannya. Pak Nasir adalah orang yang selalu memikir. Pak Nasir selalu memikir, dia orang yang mampu menuliskan pikiran-pikirannya. Sejak muda dia sudah menulis. Sejak muda dia sudah berpolemik. Itulah makin yang dikenal orang dan dikenal orang. Diingat sampai kapanpun. Banyak tokoh-tokoh masih mulainya yang hebat-hebat. Pak Parawoto Manggut Sesmito juga hebat. Pak Sutiman juga hebat. Tetapi tulisannya tidak banyak. Pikiran-pikirannya yang menonyol tidak banyak. Menurut saya, Pak Nasir lah yang diatas, ya semacam primus inter pares, diantara para tokoh-tokoh itu. Itulah kelebihan Pak Nasir. Jadi, saya ketemu Pak Nasir itu, setelah di Jakarta beberapa kali, khususnya ketika saya menjadi daftar pelaksanaan majalah Qiblat. Mirip-mirip dengan ceritanya Pak Lukman tadi. Saya janji ketemu beliau untuk berwawancara, beliau menjanjikan, ya besok habis Jumat. Pikiran saya habis Jumat itu, habis Jumatan. Habis Jumatan di Qiblat lalu saya berangkat. Dan benar, habis Jumatan di Qiblat, barulah saya berangkat. Sampai di sana, Pak Nasir sudah pulang. Karena pikiran dia, habis Jumatan, habis Jumatan di dalam dakwah. Nah dia nunggu saya, saya sudah datang, dia pulang. Begitu sampai di sana, waduh, stafnya marah semua. Saudara ini bagaimana, Pak Nasir menunggu dari tadi. Ya saya bilang, janjinya habis Jumatan. Ya tadi habis Jumatan, tunggu. Ya saya habis Jumatan baru berangkat. Ya pokoknya saya dimarahin habislah. Tapi saya nggak risakal. Saya pulang ke Qiblat, saya telepon beliau. Diterima dengan baik. Dan, oh baik, bikin aja, saudara Imam, besok datang lagi ya. Datang ke kantor. Datanglah saya. Ketika saya datang, Pak Nasir tidak ada. Wow, nggak boleh masuk semestanya. Di marah-marahin. Saya bilang, saya harus janji dengan Pak Nasir. Pak Nasir menjanjikan saya hari ini. Bagaimana caranya saudara ketemu Pak Nasir? Saya telepon beliau. Siapa yang mengijirkan saudara menelepon Pak Nasir? Lah, bagaimana nih ceritanya ini? Kok saya ditanya, siapa yang mengijirkan saya menelepon? Lah, saya sendiri ini saya bilang. Tiba-tiba Pak Nasir datang, saya dipesulakan masuk. Disitulah saya kemudian dengan sangat-sangat luas saya berbicara dengan beliau. Wancara panjang lebar. Ada satu hal yang saya ingat. Ketika itu, waktu saya masuk, memang sudah ada juga, Pak Al-Mahrum Kesulah Iskandar. Tetapi karena saya janji duluan, saya hanya didulukan oleh Pak Nasir. Saya bilang, Pak, di luar ada Pak Kesulah Iskandar, saya bilang. Gak apa-apa, kan saya ada janji dengan saudara sekarang. Iya, Pak. Nah, sambil saya wancara, stafnya Pak Nasir keluar masuk, memberitahukan Bapak Al-Mahrum Kesulah Iskandar dan menggunakan tadi. Tapi Pak, Pak Nasir bilang, tidak apa-apa, tunggu dulu. Ini saudara Imam sudah selesai. Sampai akhirnya selesai, saya merasa selesai, beliau nanya lagi. Karena datang lagi utusan di luar, bahwa Pak Asir Iskandar lama nunggu. Begini, saudara Imam masih ada lagi. Ada, Pak. Tetapi ini hal-hal yang tidak akan saya masukkan ke dalam wawancara. Of the record. Boleh? Boleh, katanya. Nah, itulah salah satu yang ditanya oleh Sudara Lukman tadi, tentang beliola itu. Maka saya tanya hal yang sifatnya pribadi, dan ada hal yang sangat penting tentang politik, tetapi tidak akan saya masukkan ke dalam wawancara. Apa pertanyaan saudara? Pertama, apa pesan Bapak kepada kami, anak-anak muda, tentang politik masa depan? Saya ingat jawaban beliau. Saya ingin suatu saat ada partai politik Islam, yang seperti Mas Suni. Yang mampu menampung semua aspirasi politik umat Islam. Kalau saya bilang, Pak, bagaimana dengan P3? Apakah itu P3? Jawaban beliau sangat manis. Jangan eksplisitlah, katanya. Saya akan senyum. Jangan eksplisitlah, katanya. Itulah kelebihan beliau. Beliau menyampaikan itu dengan senyum. Enak dengarnya itu. Sudah, saudara Imam masih ada lagi. Satu lagi, Pak. Boleh. Sebelumnya, saya pernah melindakan benar cerita, tapi saya lupa dari siapa? Apakah dari almarhum, Insinyur Fanani, adik iparnya Amin Rais, atau dari dokter Tohidi. Bahwa beliau ini akrab sangat dengan almarhum air peswedan. Jadi seringkali kalau datang ke Jogja itu ngobrol, dan setelah panjang lebar ngobrol, mereka masuk kamar berdua, yang satu main piano, yang satu main biola. Katanya begitu. Maka saya pancing dia. Pak, Bapak kenal, apa, Big Coven? Bersenyum dia. Ya kenallah, katanya. Kalau Mozart, ya kenallah. Apa lagi, Pak? Cerita sedikit dia. Bapak, katanya sering main biola, saya dengan Pak Air Barudin, dengan Air Basedan ya. Jangan diceritakan ya. Jangan diceritakan ya. Saya lupa senyum tapi. Tapi saya lega sekali. Ternyata toko yang seperti itu, sebenarnya adalah orang yang senang musik, musik klasik. Dan belum bisa memainkan salah satu alat musik. Pak, kalau sekarang main lagi, Pak. Enggak lah, jangan lah. Enggak, sudah tua. Nah itulah kesan saya. Pasti ada yang lain, tapi jangan sekarang. Ini jamnya sudah menjelang buka kuasa ini. Itu aja ini juga dulu ya. Ya, kita tiap hari di sini. Banyak banget itu. Kita tunggu cerita Mas Imam. Itu cerita-cerita Ahmadiyah ini aja, masih banyak di belakangnya. Luar biasa. Bahkan dia, dia, dia membuat perspektif baru dalam pandangan soal Pak Nasir ini. Ini, misalnya dia tulis sendiri ini. Hmm. Besok ya. Besok ya. Besok ya. Dengan komunitas jelajah dan, eh, komunitas jelajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah lah. Kita mulai besok jam 4 atau jam 4 seperempat. Begini. Ada yang dulu orang lupa, bahwa, mata uang kita rupiah itu, itu 100% gagasannya Pak Sablin perawiran negara. Nah, itu malah itu. Nah, saya kira ini besok aja kita setelahkan, karena ini sudah mau buka. Ya, ya, ya. Gantung, gantung. Setuju, Bang Lukman. Setuju. Nah, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.